Apakah minum kopi secara berlebihan dapat meningkatkan resiko terkena osteoporosis? Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Kopi telah menjadi minuman yang sangat populer di seluruh dunia. Dengan jutaan orang menikmati secakir kopi sebagai penyemangat di pagi hari atau sebagai teman santai di sore hari. Namun munculnya beberapa kekhawatiran seputar dampak kesehatan dari konsumsi kopi. Salah satunya adalah, apakah minum kopi secara berlebihan dapat meningkatkan resiko terkena osteoporosis? Sebuah kondisi di mana kepadatan tulang menurun, meningkatkan terjadinya resiko patah tulang. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara konsumsi kopi dan resiko osteoporosis. Salah satu studi yang menarik adalah penelitian yang berjudul Cafe Drinking and Born Mineral Density in Older Woman, A Longitudinal Study yang dilakukan oleh Hegar Key dan kawan-kawan pada tahun 2000 yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition. Penelitian ini melibatkan lebih dari 1.200 partisipan dan mengamati hubungan antara konsumsi kopi dan kepadatan mineral tulang pada perempuan menopos. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi kopi tidak secara signifikan ingat teman-teman, tidak secara signifikan terkait dengan penurunan kepadatan mineral tulang pada perempuan menopos. Meskipun ada beberapa temuan yang menunjukkan bahwa konsumsi kopi yang tinggi dapat sedikit mengurangi penyerapan kalsium dalam tubuh namun dampak ini tidak cukup besar untuk secara signifikan meningkatkan resiko osteoporosis. Selain itu, beberapa penelitian lain juga mendukung temuan ini menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat tidak berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kepadatan tulang atau resiko osteoporosis. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa efek konsumsi kopi terhadap kesehatan dapat bervariasi antar individu tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah konsumsi, usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor genetik lainnya. Selain itu, adanya faktor gaya hidup lainnya seperti diet dan tingkat aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi resiko osteoporosis. Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat tidak secara signifikan meningkatkan resiko osteoporosis, penting untuk tetap menjaga pola makan seimbang dan gaya hidup yang sehat untuk menjaga kesehatan tulang secara keseluruhan. Terjawab sudah, teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa terlalu banyak konsumsi kopi bisa menyebabkan resiko osteoporosis. Berdasarkan beberapa penelitian, dikatakan bahwa tidak secara signifikan mempengaruhi terjadinya osteoporosis. Memang agak terjadi sedikit pengurangan penyerapan kalsium dalam tubuh, tapi itu tidak menyebabkan resiko terjadinya osteoporosis. Dan memang masih diperlukan penelitian-penelitian lebih banyak lagi, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share banyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!